Pemirsa, memperingati Hari Difabel Internasional, umbelasan pasangan kaum difabel sejauh barat menjalani nikah masal di Masjid Pusdai, Kota Bandung. Mereka antusias menjalani prosesi akad nikah disaksikan sanak saudara. Pemperingati Hari Difabel Internasional yang jatuh tanggal 3 Desember 2021 belasan pasangan kaum difabel sejauh barat menjalani nikah masal di Masjid Pusdai, Kota Bandung. Dengan dihadiri sanak saudara, belasan pasangan ini menjalani prosesi akad nikah dengan hikmat. Seluruh pasangan difabel ini terlihat antusias mengikuti prosesi acara nikah masal. Selain itu, para calon pengantin juga lancar mengucapkan akad pernikahan saat prosesi ucap kabul. Menurut beberapa pasangan pengantin, acara nikah masal ini sangat membantu kaum difabel. Jika pernikahan digelar secara normal, dirinya kesulitan untuk memproses segala persyaratan untuk menikah. Saya secara pribadi menyiapkan berbagai persyaratan-persyaratan seperti bikin NA dan lain sebagainya, atau PPKTP dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah meskipun masa-masa itu sulit, tapi kita bisa melewati dengan tenang dan alhamdulillah bisa sampai berincah pada saat ini. Ya, bisa membantu orang-orang disabilitas. Ya, alhamdulillah dengan perjuangan saya memang ada hambatan, tapi saya dengan berjuang terus berjuang, alhamdulillah bisa ikut program nikah masal ini. Pada peringatan dari difabel tahun ini, terdapat 13 pasangan difabel yang berhasil dinikahkan. Ketua Panitia Nikah Masal, Ijang Faizal, mengatakan, biarnya sempat kesulitan mencari difabel yang akan menjalani proses nikah masal. Nikah masal ini diharapkan dapat membantu kaum difabel untuk menjalani rumah tangga. Dari Bandung, Jawa Barat, Erwan David Ainyus melaporkan.